Intro Langsung saja tanpa basah-basi, karena yang basah biasanya mudah basi. Kayak hubunganmu di musim corona, video call bilangnya sayang, sehidup semati, tilejana, pret. Tapi chat WA-nya penuh dengan wanita dan pria simpanan. Pacaran seminggu saja manggilnya Bunda Abi. Itu emak-emak dasteran yang sedang gibah di depan rumah, sama bapak-bapak yang sedang bersingkot mampet, pasti enek dengan remaja pacaran seperti itu. Mwehe, sudah-sudah, intinya bahasa apa sih? Oh ya, teks eksposisi dalam bahasa Inggris. Exposition Text in English. Tujuan dari teks eksposisi adalah meyakinkan pembaca dengan menghadirkan satu sisi argumen. Dengan mengambil satu sudut pandang dan membenarkannya, maka teks eksposisi bertujuan untuk meyakinkan orang lain untuk melihat hanya satu sisi, satu masalah. Oleh karena itu, secara substantif, teks eksposisi biasanya berkaitan dengan persuasi. Teks eksposisi bervariasi, mulai bersifat menganalisis, menafsirkan, atau mengevaluasi lingkungan sekitar. Mereka juga dapat menginformasikan atau meyakinkan dan bahkan menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu kejadian atau fakta. Dari sini mungkin kamu mulai sadar bahwa teks eksposisi bersifat pribadi dan subjektif. Serta secara selektif, penulis akan menjelaskan dan menganalisis suatu peristiwa, masalah, dan fenomena. Penulis ingin pembaca berempati dengan emosi dan alasan serta mendukung tindakan tersebut. Jika kamu pernah dapat WA mantanmu, kemudian dia menjabarkan semua kenangan bersamanya dulu dan betapa kalian saling mencintai dengan janji bodong sehidup semati, percayalah, itu adalah bakat untuk menulis teks eksposisi. Oleh karena itu, penting bagimu untuk menyadari bahwa apa yang ada dalam teks eksposisi mengandung sesuatu yang berat, ceplah, atau bias, dan hanya menyajikan satu sudut pandang saja. Selain itu, umumnya dalam penulisannya mengungkapkan gaya impersonal dan kalimat pasif untuk menciptakan kesan yang otoritatif atau semena-mena. Konjungsi memberikan koherensi teks, sedangkan kosa kata hadir melalui kiasan, menggambarkan perasaan dan reaksi. Modalitas mengekspresikan sikap penulis akan tetapi memahami teks eksposisi dapat membantumu untuk mengembangkan pemikiran kritis karena kamu akan menjadi sangat pekat terhadap subjektifitas penulis dan membandingkannya dengan fakta yang objektif. Ada dua jenis teks eksposisi, analytical atau expository dan hortatory atau persuasif. Teks eksposisi analitis adalah teks yang menguraikan gagasan penulis tentang fenomena di sekitar. Fungsinya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa gagasan itu penting melalui analisis yang argumentatif serta berbagai rujukan sehingga dianggap benar. Teks eksposisi analitis dapat mengubah sikap orang atau sudut pandang mereka dengan mengungkapkan argumen tentang masalah tertentu. Teks ini biasanya muncul di berbagai surat kabar, pidato politik atau kampanye, media cetak, visual atau lisan, teks informasi dalam buku, surat kepada editor, pembelaan atau dakwan hukum, atau bahkan ceramah jumatan dan khutbah di gereja. Tentu saja, teori konspirasi juga masuk ke wilayah ini. Jika kalian benar-benar sadar, tidak ada satupun teks yang ditampilkan pada media tersebut yang 100% objektif. Selalu ada subjektivitas agar orang mampu meyakininya. Ini sama kayak sales gorengan di pasar tradisional dekat rumahmu. Mweehee. Struktur umum teks ini terbagi menjadi tiga bagian. Ada tesis, argumen, dan reiterasi. Tesis dapat dikatakan sebagai suatu masalah yang digunakan penulis untuk memperkenalkan topik dan menunjukkan sudut pandang penulis. Makanya, skripsi atau tesis adalah penelitian. Yang namanya penelitian pasti meneliti masalah, bukan hanya membahas hal-hal umum yang tidak bermasalah. Kemudian argumen. Argumen adalah pernyataan yang menegaskan dan menjelaskan masalah atau tesis tadi. Fungsinya adalah untuk menopang tesis penulis. Jumlah argumen mungkin berbeda, tapi setiap argumen wajib ditopang oleh bukti, referensi, dan rujukan, dan penjelasan atau urayan yang logis. Reiteration sendiri adalah pengulangan pernyataan inti atau sudut pandang penulis untuk memperkuat tesis. Dalam reiterasi, kamu dapat menggunakan beberapa frasa seperti From the fact above, In the matter of fact, I personally believe, Therefore, My conclusion is In conclusion, Dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dan penggunaan bahasanya, biasanya menggunakan relational process atau proses yang saling terkait. Conjunction atau kata hubung, baik dalam kalimat atau antar kalimat. Dalam kalimat ya seperti Dan, Tapi, Dan lain sebagainya. Jika antar kalimat ya seperti Firstly, Secondly, In addition, Furthermore, However, Defo, Dan lain sebagainya. Gunakan juga simple present tense Karena kamu berbicara fakta di sini. Jangan lupa kalimat bervariasi. Gunakan compound dan complex sentence. Lihat pada contoh, Yang cetak putih, Jelas itu judul. Bahkan nenek saya juga tahu kalau itu judul. Bukan tahu isi. Yang cetak merah muda adalah tesis. Masalah yang dikemukakan. Kemudian yang cetak kuning adalah beberapa argumen yang ditawarkan. Kemudian yang cetak abu-abu adalah Reiterasi yang coba diyakinkan oleh penulis kepada pembaca. Segeranya seperti itu. Terima kasih telah menonton! Teks eksposisi hortatori adalah teks persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis Dalam teks eksposisi hortatori, penulis memberikan beberapa pendapat tentang hal-hal tertentu untuk memperkuat gagasan utama teks tersebut Tidak seperti teks eksposisi analitik, teks eksposisi hortatori menyajikan rekomendasi di akhir paragraf Dalam rekomendasi ini, penulis mencoba meyakinkan dan membucuk pembaca untuk melakukan sesuatu seperti yang dia inginkan Ini sangat berbeda dari eksposisi analitik yang hanya menempatkan reiterasi atau pengulangan topik Atau menulis ulang ide utama teks sebagai penutup, tanpa rekomendasi Sering juga teks ini disebut sebagai teks eksposisi persuasif Karena adanya rekomendasi yang bersifat memancing pembaca untuk terjebak di dalamnya Kayak mantanmu yang tiba-tiba WA, gimana kabarnya? Mehehe Untuk struktur umumnya, hampir seluruhnya sama dengan teks eksposisi analitik Hanya saja, hortatori menawarkan rekomendasi, bukan reiterasi atau pengulangan Beberapa contoh kalimat yang dapat digunakan atau dikatakan sebagai rekomendasi Diawali dengan beberapa frasa seperti In my opinion, it is better that I think it should I think it is recommended that For the reason, and so on and so on Lebih sederhananya, seperti contoh Tidak ada yang berbeda dengan teks eksposisi tersebut Sama seperti contoh sebelumnya Hanya saja, pada paragraf terakhir, coba kamu lihat dengan seksama dan dalam tempo yang selambat-lambatnya Kamu pasti mulai menyadari ada yang berbeda dengan contoh sebelumnya Paragraf rekomendasi itu bukan hanya meminta atau mengundang kita untuk melakukan physical distancing Namun juga memberi semacam bahasa yang provokatif yang sedikit memberi ancaman Tentang nasib keluarga kita jika tidak melakukan physical distancing Jadi seperti itu Memang yang seperti ini biasanya dilakukan sama mantan yang gak terima kalau diputus Sukanya ngancam-ngancam secara halus Apalagi curhat ke mamamu Muhehe Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan disini Seperti biasa, jika kamu belajar sesuatu hari ini Dan ada beberapa pertanyaan yang ingin kamu sampaikan Tulis saja di kolom komentar Tetap berbakti kepada orang tuamu Bayarlah gorengan sesuai jumlah yang kamu makan Jangan parkir motor di depan rumah tetanggamu Sekian Terima kasih Terima kasih